oke welcome teman-teman semua di channel gua lagi jadi kita disini pengen bahas yang santai-santai aja ya mungkin kali ini mungkin gue sedikit agak beda ya intronya ya kalinya ya walaupun gue sebenarnya banyak video yang belum gue editing dan ada juga video yang pengen gue upload tapi video ini pengen gue duluin dulu sih jadi sesuai dengan judul ya pembahasan kita kali ini masalah tiktok jadi kita ngobrol santai aja kalau nambil kokok kalian cemulan kalian dan sebagainya oke balik lagi sama gue bol dan sah di video kali ini memang series terbaru bisa gue bilang series baru mungkin kita di ngobrol santai nah jadi di video kali ini gue pengen bahas ya sesuai dengan judul kenapa view tiktok itu sekarang anjrok banget what happened gitu ya kan ada apa oke sebenarnya sih kalau kalian yang mungkin sering nonton apalagi terutama kayak gue streaming cuma di YouTube ya bukan di tiktok ya yang cuma nonton gue streaming di YouTube mungkin bakal pernah denger ucapan gue sih kayak gini kayak gini gini ya streaming di tiktok ini gue cerita dikit ya antara platform hitam dan platform merah ya kan streaming di tiktok orang yang ditonton tuh gamenya bukan konten kreatornya orang streaming di YouTube yang ditonton itu konten kreatornya bukan game yang dia mainkan lu bandingin aja lah dari jaman-jaman dulu orang yang mulai streaming di YouTube terus lu ngeliat sekarang yang streaming di tiktok orang cenderung lebih ngeliat gamenya ketimbang konten katernya kalau di tiktok gitu loh ya YouTube sama Twitch sama lah ya YouTube Facebook gaming juga masuk Facebook gaming itu juga masuk Facebook gaming juga masuk YouTube Facebook Facebook gaming gaming bigo dulu bahkan gitu juga Nemo juga gitu juga yang ditonton tuh adalah konten kreatornya bukan gamenya gua akuin itu sendiri itu gua akuin karena setiap gua gantt main gamenya itu berbeda-beda contoh pas gua lagi main Yogi Oh gua udah hafal banget tuh sama viewer-viewer gua yang sering nonton gua main Yogi Oh gua udah tahu banget tuh Oh ini nih Oh ini pernah datang nih ini nih gue bisa tahu gua hafal kalau gua lagi main ML itu yang biasanya nonton yang lagi lagi main Yogi Oh tuh nggak pernah dateng berarti kan itu diri tadi kan yang ditonton itu gamenya bukan konten kreator pas gua lagi main Guitar Hero yang datang ini ini gua tahu juga tuh orang-orang itu hafal gua kalau kata-kata viewer tiktok itu tuh dia nggak ditonton itu bukan konten kreatornya Hai tapi melainkan kontennya catat ya ya gue udah pernah bahas itu sih tapi ya mungkin kalau gue omongannya ya kalau gue bilang kan eh kalau di streaming ya udah sebanyak kan live streaming di tiktok itu orang nontonnya lebih ke gamenya ketimbang konten kreatornya daripada si streamernya sendiri ya itu nggak bisa dipungkirin sih ya kalau gue bisa bilang ya makanya sekarang ini kayak kita tuh pengen bahas kenapa view tiktok itu sekarang anjlok banget kayak dibandingin kayak contohnya kayak kalian itu udah ada nama di tiktok gitu loh kalian itu udah ada nama mungkin ya kayak di thumbnail juga kalian udah sadar kalau gue beberapa kayak nempelin wajah-wajah para tiktoker yang mungkin terdampak dengan view anjlok ini di tiktok ya kan seperti koko kembar lah Stephen Wongso siapa lagi banyak lah ampuh lah ya kan nah kenapa sih view mereka bisa turun gitu ya kan sedangkan kalau kita lihat kayak mungkin youtuber aja ya youtuber dan mereka dengan subscriber yang stabil view mereka tetap stabil kok bisa entah gimana gitu ya kok bisa gitu loh ya sebenarnya sih gue intinya simpel aja sih yang ditonton di tiktok itu konten bukan konten kreatornya this is simple gitu loh YouTube orang bangun YouTube kan bangun branding nama sih kalau gue bisa bilang ya dari perkembangan gua selama YouTube tahun ini gua udah mau masuk sepuluh tahun cuy sudah ternyata sepuluhnya gue lupa mau ngasal gue sepuluh tahun akhir nah yang kalau gue lihat sendiri sih dari branding para konten kreator YouTube dari awal dulu ya kita bahasa YouTube itu tinggi branding itu beneran nama jadi mau lu mau main game apapun orang bakal nyari nama lu gitu loh jadi misalnya lu kayak gua dulu kan nanya kan PP GTA orang masih carinya nama gua bukan kontennya yang dicari ya kan ya mungkin ada yang nyari kontennya cuman kan secara tidak langsung oh siapa ini gitu ya kan apakah paling kan gitu ya kan kalau di tiktok orang tuh carinya per konten oh konten ini udah disini nah dia cuman tahu oh sebatas dari sini udah sebenarnya agak kasian ya lihat dampak-dampak para tiktok orang-tiktok orang ini yang viewnya tiba-tiba turun gitu ya kan apakah memang apa maksudnya apakah sistem tiktok ini dia nge-boost orang itu secara bergantian no no ya itu mungkin bisa salah satunya itu mungkin bisa salah satunya karena kan memang jujur gue sampai saat ini belum bisa mempelajari sistem tiktok itu bagaimana dalam hal konten tapi kalau dalam hal streaming gua udah pernah sering bahas sebenarnya kalau gua cuma streaming di YouTube gua sering bocorin triknya kok ke kalian kok jadi makanya kalau gua streaming cuman di YouTube kalian mending nontonin kalau kalian pengen jadi streamer di tiktok gua udah pernah bahas itu juga nah jadi ya yang tadi gue bilang sih singkapnya aja ya untuk sebelum akhir video ini ya pembandingannya ya memang gua ke YouTube aja karena kan gua memang udah apa ya karena gua kan ngontennya sendiri kan di YouTube ya kan konten-konten fokus gua kan memang di YouTube gitu bukan di tiktok kenapa view tiktok anjlog ya yang orang tonton itu konten bukan konten karakternya sekian terima kasih udah itu aja dadah selamat menikmati